Ialah Profesor Jajang A. Rohmana MAG, seorang guru besar bidang ilmu tafsir di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pria yang lahir pada tanggal 9 Juni 1976 ini, menyelesaikan studi S1-nya di jurusan tafsir hadis IAIN Syarif Hidayatulu, Jakarta. Pada tahun 2000, ia melanjutkan studi S1-nya di jurusan studi Al-Quran pada universitas yang sama. Pada tahun 2009, ia mendapatkan beasiswa S3 dari Diktis Kementerian Agama Republik Indonesia dan berhasil beraih gelar doktornya dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung pada tahun 2013 dengan judul Desertasi Nilai Budaya Sunda dalam Tafsir Al-Quran Berbahasa Sunda. Selain aktif sebagai dosen di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, pria asal Subang ini juga aktif menjadi Reviewer of Research, Profesal, and Paper Conference di Kementerian Agama Republik Indonesia, Reviewer of Journal di University of Malaya, dan sejumlah PT KIN di Indonesia, serta menjabat sebagai koordinator bidang riset di Masyarakat Pernaskahan Nusantara, Jawa Barat. Pria yang gemar menulis ini telah menghasilkan puluhan karya tulis dan penelitian yang telah dipublikasikan baik skala nasional maupun internasional. Maka tak heran jika ia berhasil mengantongi sejumlah penghargaan. Di antaranya, Best Presented Paper pada acara Annual International Conference of Islamic Studies, Manado, Sulawesi Utara tahun 2015. Peraih penghargaan dosen keladan nasional tahun 2015. Juara satu dalam bidang Islamic Studies. Niktis Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2015. Peraih publikasi terbanyak bidang agama, sosial, dan humanioral pada Research and Publication Award 2018, UIN Sunan Gunung Jati Bandung pada tahun 2018. Kajian saya menunjukkan bagaimana pentingnya perspektif bahasa dan budaya seperti Sunda dalam studi Al-Quran dan tafsir. Ini dapat menjadi salah satu alternatif pendekatan dalam studi Al-Quran dan tafsir di dunia muslim yang semakin dinamis dan heterogen. Kajian saya juga turut mendorong pentingnya penggunaan pendekatan interdisipliner yang tidak hanya terbatas pada disiplin keilmuan tafsir, tetapi juga melibatkan disiplin keilmuan lain sebagai alat bantu dalam studi Al-Quran dan tafsir. Karenanya penting kiranya upaya membentukan tradisi riset Al-Quran dan tafsir yang kuat tidak hanya dalam studi teks, tapi juga riset lapangan. Selain itu, gagasan ini juga menekankan pentingnya studi tafsir yang tidak hanya terfokus pada perkembangan tafsir di kawasan Timur Tengah, tetapi juga merespon perkembangan fenomena Islam dan studi Islam yang semakin bergeser ke kawasan Eropa dan dunia Melayu Nusantara. Studi tafsir dan terjemahan agudaan di Indonesia kiranya penting mempertimbangkan pengaruh tafsir di Timur Tengah dalam pembentukan tradisi tafsir. Bagaimana tradisi tafsir itu hidup di tengah ragam ekspresi keislaman di Asia Tenggara, seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina Selatan, dan Thailand Selatan, serta bagaimana tradisi tafsir itu berkembang dalam ragam tradisi keislaman di tanah air, seperti Jawa, Sunda, Melayu, Madura, Bugis, Papua, dan lainnya.